Intro Halo selamat malam Mirsa Senang sekali kita bisa berjumpa lagi di WIB Waktu Indonesia Bersambung Baik dan tentunya hari ini adalah merupakan lembaran baru buat kita semua Apalagi mungkin buat pemirsa yang ada di rumah nih Dan seperti biasa di setiap harinya harus selalu ada hal baru yang pemirsa bisa pelajari Apalagi kalau misalkan pemirsa menemukan ada satu problematika baru dalam hidup anda Tenang saja kita sudah siap untuk membantu anda menghadapi masalah-masalah yang ada di hidup anda Bukan saya sendiri tapi motivator kita yang akan langsung kita panggilkan Terima kasih telah menonton Apa kabar Rado semua pada hari ini? Baik Ya gitu lah Bapak gimana kabar Pak? Baik 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 sama dong kita Baik berarti kita sama Saya sebenarnya agak prihatin Kenapa? Saya tuh merasa bahwa penonton WIB ini sudah mulai berpola pikir aneh Masa sih Pak? Tidak wajar Akhirnya sadar Bapak kalau menyebarkan virus Bapak harus kasih solusinya juga dong harus kasih obatnya juga Biar jangan sampai penonton datang ke studio dan juga pemirsa yang ada di rumah sampai ngerasain namanya depresi Gimana kalau hari ini kita bahasnya soal depresi aja Ya boleh boleh ya Oke Ini mohon maaf banyak anak gak naik kelas sekarang Pak dimarahin gurunya gara-gara nonton Bapak Kok bisa? Pelajaran geografi jembatan di Surabaya Madura Pak sudah ada dimarahin gurunya Gak juga kemarin adik saya matematika 8 bagi 2 nilainya 0 Dia gak naik kelas Dia apa yang salah? Apa? Gak naik kelas Ya bener ya Bagus kan dia masih bisa berkenalan sama adik-adik kelasnya Bapak yang bisa ditangkap loh Pak ngajarin yang gak bener-bener Pak Anda jangan menghibur gitu dong Kok saya gak takut? Kita akan bahas masalah depresi Oke Supaya penonton tidak bisa terjangkit Tres terus depresi saya takutkan itu Jadi kita harus tahu apakah depresi itu? Yang pertama adalah yang depresi ringan Yang kedua depresi sedang Yang ketiga depresi berat Bedanya untuk membedakan? Dimulai dari yang ringan dulu Depresi ringan itu adalah orang yang mudah emosi biasanya Mudah emosi Itu depresi ringan? Itu depresi masih ringan Oke Kalau depresi yang sedang Ya Itu orang yang sangat mudah emosi Oh Maaf bedanya apa Pak? Yang tadi Kalau yang ringan? Mudah emosi Kalau yang ringan? Yang sedang itu sangat mudah Bedanya dimana Pak? Tinggal namanya sangat doang Kalau yang berat? Kalau yang berat? Kalau yang berat itu adalah Depresi berat adalah orang yang amat sangat mudah emosi sekali Tinggal namain dikit doang kata-kata gitu Nah itu tidak pengetahuan kita Pak ya Ini kayaknya penonton kita banyak yang dipikirin di mana? Nah ini kabar sebelum anda terbawa emosi Bukan sebelum Pak, dari tadi kita terbawa emosi Nampaknya sebelum berlarut-larut Oh iya Ini mungkin bisa dianggap kabar gembira Hari ini TTS saya tiadakan Libur TTS Bagus itu Pak Senang kan? Ngomong-ngomong Kenapa enggak ada sih Pak? Boleh tahu aja nih kalau boleh tahu Kenapa enggak ada Pak? Kan maksudnya TTS itu kan kadang-kadang di satu sisi memang menjengkelkan Tapi di sisi lain kita juga cukup tenibur gitu Pak Takutnya jadi tambah depresi Enggak Pak Ini pada saat ada TTS marah-marah TTS ini ada kok malah menanyain Yang disitu kan marah-marah Kita disini enggak ada hiburan Pak Gimana nih? Malah depresi nanti Bapak hanya mementingkan empat orang di depan Tapi membuat kita enggak ada hiburan Enggak depresi kita Eh Anda itu siapa? Eh Kang Silok, Kang Silok Marah-marah Pak Dengan berat hati kita akan TTS sekarang TTS, TTS Sepertinya Tadinya sudah enggak mau loh Enggak terpaksa Tadi Bapak udah nyebutin apa Pak? TTS TTS Berarti sekarang saatnya teka Aduh Sengi Oke Padahal tadi kita udah gak berjalan sama sekali untuk bikin TTS ini Tapi karena Demain yang sangat tinggi nih teman-teman Udah mulai ya Pak Udah mulai Ayolah terpaksa lah Saya ikuti TTS ini gara-gara nih Kang Silok Kang Silok Kang Silok Kalau gini kan paling enggak walaupun kita tersiksa Mereka dapat hiburan Betul kan? Oke Gue siap Gue siap Saya senior di acara WIB Oh sombong baru Dari 100 soal 70 menit saya mikirin Yang seniornya udah kayak gitu Tapi tenang yang senior itu tidak akan sendirian akan ada anak magang ya Yang magang di WIB nih Mabak-mabak ya Coba dia siapa? Langsung saja kita panggilkan Nadia Indah Kusuma Terima kasih Silahkan anda bergabung dengan Bedu karena kasihan, Bedu belum ada partner ya Silahkan kamu disitu dulu Baiklah, kalau sudah siap Ini dia, TTS kita Kita membahas Masalah depresi malam hari ini Kita akan beri bantu, kata bantu Depresi, dimanakah depresi berada? Oh ternyata disitu Empat menurun Karena Indah Kusuma Ini baru ikut pertama kali TTS Dan tamu, kita beri kesempatan Pada tim Anda untuk Wah Bapak cari negara ini Siapa tahu dia enggak tahu Gimana sih caranya Saya kasih contoh Learning by Doing Silahkan Tiga deh pak Tiga pendata, perhatikan baik-baik Nyamuk, Anda tahu Pinatang nyamuk? Jangan suka menggigit manusia Hati-hati Karena nyamuk itu berbahaya Walaupun kecil Nyamuk menggigit Menyebabkan Bentol-bentol Tepuk 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 Ceplek 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 Nyamuk menggigit manusia Menyebabkan Tepuk 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 Bapak lupa ya Ini soal kayaknya udah pernah Bapak kehabisan kata-kata Sebentar Kita kunci jawabannya ya Ceplek Tepuk Menggigit manusia Menyebabkan Benar atau salah Bapak kena cincinnya Pak Tadi mana saya denger Bukan Ceplek Letak Tepuk 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 Kalau gak tau Berarti geta Balik itu Ada dua Susah Bentol Tapi kayaknya Gak mungkin Gak mungkin Kalau gak mungkin Memang ada robot Digigit nyamuk Tiga Dua Satu Kita kunci jawab Stress Stress Ini mana nulisnya Karena Ini diarahkan Karena kita membahas Masalah depresi Mungkin ada kaitannya Akibat Digit nyamuk Pas dipukul Pak Nyamuknya Sett Gak kena Di kejar lagi Gak kena Stress dia Pak Nice try Kita lihat Nyamuk menggigit manusia Menyebabkan stress Apakah itu jawabannya Tepuk gak kena Tepuk gak kena Iya bukan Sayang sekali Bukan itu jawabannya Dan ternyata Karena nyamuk Menggigit manusia Menyebabkan Gendut Lepang Oh ini Gak mungkin Ngeres dia Tolong diterangkan Gini Mengganggu Bukan 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 Bapak tau gendut Gendut adalah Tuan yang membengkak Semuanya Kalau cuman mentol sedikit Gak bisa dinamakan gendut Pak Siapa yang bilang Tangan anda yang Yang gendut siapa? Nyamuknya Oh my Nyamuknya Menggigit manusia Menghisap darah Menyebabkan Dia gendut Kalau gak percaya Coba Pak Anda praktekkan Nanti malam Tangan Nyamuk Suruh gigit Terus ambil Sebelum gigit Ambil Ditimbang dulu Suruh gigit Pak ditambah Pak Siapa Pak Apa ya Gimana Dimana-mana itu kan Penyebabnya itu terhadap manusia Gitu Gue yang bilang Terhadap manusia Siapa? Ini kok kurang spesifik Gitu pertanyaannya Menyebabkan Nyamuk Nyamuk Menggigit manusia Menyebabkan Menyebabkan nyamuknya Titik-titik Harus gigit Oh itu terhadap nyamuknya Sudut pandangnya Nyamuk Nah sejak kapan Anda memaksa Seorang manusia Bersudut pandang nyamuk Ya tadi jawabannya Gendut kan buat nyamuknya Itu dari sudut pandang manusia Tetap melihat nyamuknya jadi Gendut Kalau nyamuknya Emang gak peduli Dia mau gendut Mau gak Banyak gigit Makanya kita semuanya Sudah cukup bahagia Dengan jawabannya ya Kita lanjutkan Keselan selanjutnya Silahkan Silahkan Indah dan Bedu Indah Kamu mau pilih nomor berapa? Tapi Bedu kan tidak indah ya Kamu mau Ngambil nomor lima deh Seolahnya kan Lima Kamu mau ngambil nomor lima? Lima kotak Agak sulit Kenapa? Pertanyaannya Jawabannya juga pak Ya pak Belum disebutin Bapak gak sanggup Bacainnya Atau gimana Atau beban banget Salah satu Oke Sembilan Tindakan Untuk mengubati orang sakit Adalah di Lawat Ruat Agak mistis ya Agak mistis ya Tapi itu masuk akal Masuk akal Karena sakal Sakit kan tidak harus Tidak harus secara fisik Sakit secara batin Batin Karena dikit Nyamuknya genut Dia sakit pak Gue aja Pakin genut Gak bisa Lu nyamuk Enak-enak Bisa genut Sakit Akhirnya diruat Diruat Oke Oke Entah dulu Kamu setuju gak Kalau diruat? Aku apa aja Yang penting sama kakak setuju kok Inilah contoh orang yang harus diruat Kita akan lihat Apakah Ruat? Ada Betul jawaban? Ruat Salah Apakah salah satu untuk mengubati orang sakit adalah di? Roma Salah Direjek 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 Oke kita lihat apa jawabannya Jawaban yang benar Salah satu tindakan untuk mengubati orang sakit adalah di? Rujuk Rujuk Dirusok RISVAD RSVAD rumah sakit Pemerintahan Angkatan darat Bisa sih disitu ya Bisa Ya lengkap Salah satu tindakan Salah satu tindakan Untuk menyembuhkan orang Sakit Di? Di RSVAD Saya lihat tukang mie ayam di RSVAD Biasa deh Saya tanya Mie ayamnya sakit atau tidak? Sehat Kenapa harus diberi tindakan? Dia ada di RSVAD Tapi kan dia tidak sakit Makanya ini untuk orang sakit Mengubati orang sakit Saya berdagang mie ayam dulu Pak Kalau tidak Oke kita lihat semuanya bahagia dengan jawabannya sudah cukup kuat Silahkan kita lanjutkan Bahagia bahagia Pola-pola dia sudah merubah Sudah mulai sikatan-sikatan dimasukin Di atap berikutnya Makan-atap berikutnya disambung Seleset Kita lihat sudah ada bantuannya aja Mana? Satu berdatar Itu belakang yang kita sudah tahu S S Ya satu berdatar Belakang S Enam kotak Pertanyaannya Untuk menulis harus ada pulpen Dan harus ada Kertas Wajarnya itu kertas Harus ada kertas Jangan sampai harus ada keles Terkeles lagi Ada Alas 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 gak cukup Ada Harus ada pulpen dan ada Ssss bentar Anda sekolah kan Iya Pernah menulis kan Pernah Kenapa serumit itu yang jawab Biasanya sih kertas Kalau gak mau rumit kertas Tapi sudah pasti salah Kertas deh pak Kertas 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 Untuk menulis harus ada pulpen Dan harus ada kertas Kali ini anda salah Sayang sekali bukan itu yang dimaksud Timbe silahkan Tiga Harus U nya dua atau S nya dua Dua Harus ada Kulkas Pak Ada pulpen ya pak Maksudnya sekarang kan lagi Daftar belanjaan Daftar belanjaan Biasanya Ibu ibu nulis kan Ditaruh di klus Bener kan Kalau daftar belanjaan ditulis Tapi gak ada kulkasnya Bingung tempel dimana ya Bener Ini dia Kita kunci jawaban kulkas Tidak nyangka Secantik ini Kulkasnya dicoret-coret Untuk menulis harus ada pulpen Dan harus ada kulkas Apakah benar Kulkas Kurang tepat Ya Sekarang sekali bukan itu dimaksud Ada yang tahu mungkin jawabannya Harus ada harus Kursus Kalau tidak ada yang tahu kita buka Untuk menulis harus ada pulpen Dan harus ada Di atas Gimana maksudnya pak Pak itu logikanya bagaimana Sampai bisa jawabannya untuk keluar Anda tadi sekolah Pernah menulis Pernah Ini pulpen Misalnya Ini kertas Kira-kira pulpen di atas kertas Atau di bawah Di atas Kenapa gak di jawab di atas Kenapa gak di jawab di atas Kenapa gak di jawab di atas Coba anda menulis Coba perhatikan ya Pak Nanti silahkan dicoba di rumah Anda tiduran Kertas anda taruh di atas Dan ini yang digunakan pulpen Pasti anda akan berhenti di tengah jalan Karena prinsip cairan adalah Dari tempat yang tinggi ke rendah Pulpen Dalamnya adalah tinta Cairan Dia bisa lancar menulis Kalau posisinya Ke bawah Kalau ke atas ini Pasti anda akan berhenti di tengah jalan Karena tidak keluar tinta Jadi menurut saya sering nyoba Saya sebenarnya tidak masalah Jawaban anda mau ke arah mana Logikanya sih benar Tapi cara anda menjelaskan Kenapa gak di jawab di atas Seakan-akan kita harus menjawab di atas Bapak Itu seakan-akan itu jawaban semua orang Menasihati kami Kenapa gak di jawab di atas Dan seakan-akan Orang gak tahu Kalau nulis itu harus di atas Gak ada yang tahu Kenapa Saya belum berhasil emosi ini Kita mulai kecil pun Tanpa diajarin Kita udah tahu sendiri Kalau nulis harus di atas Terus kenapa anda gak jawab di atas Itu bikin sakit hati Itu bikin sakit hati Nulis Berbun harus Ada kertas Harus ada bulben Berbunnya dimana Di atas Nah kenapa gak di jawab di atas Itu bikin sakit hati Itu bikin sakit hati Luar biasa Jawaban bapak Menulis di atas Menulis di atas Kenapa mas sabar Berenang di air Kenapa Mas sabar gak jawab di atas Kenapa ayo Kenapa gak jawab di atas Karena bagi kita Jawaban di atas itu gak penting Gak menambah ilmu gitu Tapi itu benar atau salah Ya benar sih pak Nah kebenaran adalah yang hakiki Ini namanya bikin stres orang Luar di atas Semuanya bahagia dengan jawabannya ya Silahkan Linda dan Bedul Membeli nomor berapa Nomor 2 aja kan udah ada I-nya Iya udah ada I-nya 2 menurun Kalau ini pasti bisa di jalan Sama satu Kalau mobil ambulan lewat Pasti ada bunyi Si Rine Si Rine Apakah kalau ambulan Mobil ambulan lewat Pasti ada bunyi bising Kita lihat Salah Pak gini pak ini Saya gak tau suaranya yang jelas gimana ya Ini bisa Niu 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 Bagaimana kalau jawabannya ternyata bunyi ambulan di atas Di atas Di atas juga Kalau di atas kayak bulpen dong pak Bukan masalah kayak bulpen tapi seumur hidup saya Iya Saya belum pernah melihat dalam suatu TTS ada dua jawaban yang sama Niu 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 Bidah cepat Tiga Niu 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 Dan di atas tapi kasih Niu 50 Kita akutip jawaban yang pertama berarti Niu 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 V pakai W Niu 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 pakai W Pak gimana Niu Niu pakai W Niu Niu pakai W Jadi Niu 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 Aduh gimana ya Niu 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 Kita lihat apakah kalau ambulan lewat Pasti ada bunyi Salah Sayang sekali bukan itu yang ditabrak Di atas Dan jawaban yang benar adalah Setelah yang satu ini Ada orang lagi cewek jalan Ditabrak ambulan Pas ditabrak jadian Jangan lupa